Inti dari ketenangan itu, Abang Akak, adalah mengingat Allah. Mandi sebelum subuh. Itu jauh lebih powerful, insyaAllah. Kenapa? Saya udah jalanin. Dari kapan Ayaman? Tahun 99 saya udah mulai mandi sebelum subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah belajar sama-sama tentang zona air payau. Di pagi hari ini, ada kalimat menarik di Juz 26 ini. Surat Al-Akhqaf. Surat 46, ayatnya ayat 27. Dapat? Walakad ahlakna ma hawlakum minal qura wasorrafna al-ayati la'an lahum yarji'un. Ada tadabur singkat dari ayat ini, yang tadi pas saya baca, oh iya udah pernah saya stabilo. Kayaknya ini menarik kalau dibahas karena berhubungan dengan P yang kemarin, yaitu pola. P yang kemarin adalah pola. Walakad ahlakna ma hawlakum minal qura. Ada daerah-daerah, ada tempat-tempat, ada negeri-negeri, ada kampung-kampung yang pernah kami binasakan, kata Allah. Dan telah kami ulang-ulang walakad sorrafna. Kalau di Al-Kahfi itu walakad sorrafna. Dan sudah kami ulang-ulang bekali-kali. Maka kemarin saya bilang, kalau Antum mau belajar pola, belajarlah pola bangkrut. Mau belajar pola, belajarlah pola nyungsep. Mau belajar pola, belajarlah pola gagal. Karena itu pasti, kalau sukses itu it takes time, perlu waktu. Tapi kalau bangkrut itu tidak perlu waktu. Dia langsung kontan, teng tumbang. Bejudilah, main perempuanlah, curanglah, cheatinglah, itu pasti bangkrut. Auto bangkrut. Auto bangkrut. Makanya pelajari dulu pola bangkrut, pola susah, pola gagal. Nanti kita tahu, berhati-hati untuk melangkah kepada tahap-tahap sukses. Nah, ini ayatnya, coba lihat. Walakad ahlak nama hawlakum minal kurau. Berapa banyak kampung-kampung, berapa banyak negeri-negeri, berapa banyak daerah-daerah, kata Allah, yang sudah kami binasakan sebelummu. Wasorrafnal ayat, kami ulang-ulang lagi. Apa yang diulang-ulang? Tanda kebesarannya, azabnya, ya kan? Pernah dengar tsunami? Berulang-ulang tidak tsunami? Pernah dengar banjir? Pernah dengar badai, topan? Pernah dengar gempa? Berulang-ulang? Naam, berulang-ulang. Sorrafna, apa bahasa Qur'annya? Jadi antum kalau dengar kata-kata sorrafayus sorrifu, tasjid di huruf roh, itu menunjukkan sesuatu yang diulang-ulang Allah dengan sebuah konsep, dengan sebuah maksud, dengan sebuah tujuan. Cuma banyak orang tidak bisa mengambil hikmah. Kenapa munzalan bawa pascas rescue di beberapa tempat yang terjadi bencana alam, bikinnya masjid. Masjid, yang lain itu bawa mie instan, bawa baju, bawa apa. Dan kita bilang sama teman-teman sesama pekerja kemanusiaan, tidak ada yang salah dalam pilihan bantuan yang teman-teman lakukan. Kami karena dari masjid, bawanya, bawa masjid. Tapi di masjid itu kita bikin dapur juga. Ada makan-makan, tapi di masjid. Waktu Palu, 2018. Atas izin Allah, 10 masjid kita buat. Di Palu itu. Dan beberapa orang yang datang mengungsi, bilang begini, Pak terima kasih sudah bikinkan lagi tempat untuk kami, menyembah Tuhan kami. Karena yang bawa makanan sudah banyak, makanan perut sudah beres. Kami perlu makanan spiritual. Kami perlu sholat. Di huntara, hunian sementara itu, tak ada tempat sholat. Kita bikinkan masjid, itu pun singkat betul. Pakai semen, kasih pagar sikit, dindingnya bolong, tidak ada, biar masuk angin, atap sudah selesai jadi. Gitu saja yang kita maksud dengan masjid itu. Yang penting jangan sampai ada binatang masuk, kita petakan, tentukan titik kiblatnya, pasang sound system. Dah. Yang penting bisa sujud. Ambilkan air uduk pakai apa? Pakai pipa-pipa gitu. Masjid darurat. Apa mesej atau apa yang Allah mahu dari sarafnal ayat. Allah sarafa yusarifu. Allah sarafa alayat. La'allahum yarji'un. Supaya kembali. Renek oleh. Balik nak, balik. Mau kemana? Kata Allah. Sini, balik. Aku tunggu. Saya tunggu. Ada yang pakai meditasi, ada yang pakai mandi batu, ada yang pakai mandi air. Apa bahwa itu? Mereka cari apa sih? Mereka cari ketenangan. Dari situ kan nampak mereka sebenarnya lagi banyak duit, banyak juga. Masalah. Mereka stres. Tidak bisa. Kita ini orang Indonesia, makannya itu nasi. Apa? Mau antum diet gimana pun. Ya kan? Kemarin ada salah satu penggerak kesehatan lah. Saya sebutnya penggerak kesehatan. Dia komentari semua makanan. Kecuali satu makanan, dia tidak pernah komen. Bakso. Saya tidak pernah ngomongkan bakso. Tidak apa pula? Saya bilang. Karena saya suka bakso. Kata dia. Oh Allah. Tidak bisa fair juga kan? Jadi abang kakak yang baik yang rahmati Allah, meditasi, yoga, dan lain-lainnya itu, itu mendatangkan ketenangan. Betul. Tapi sebentar. Ketenangan yang original itu balik ke Allah. Dan ini tidak untuk diperdebatkan. Saya tidak mau ngajak antum berdebat. Kau setuju Alhamdulillah. Tidak ada masalah. Tugas aku bukan bikin kau berubah. Tugas aku nyampaikan. Ngasih tahu. Clear ya kira-kira ya akadnya ya. Apa tugas saya abang kakak? ABCD apa? Ajak, bicarakan, contohkan, doakan. Dah selesai. Nanti kalau ada yang nuntut, di akhirat, Alam yak tikum nadhir, tidak datangkah pemberi peringatan kepadamu? Kata orang itu. Kolubala kotja'ana nadhirun, fakad zabna. Udah datang yang ngasih peringatan. Jangan bisnis pakai riba. Jangan bezina. Abang-abang yang bujang. Kakak-kakak jaga auratmu. Jaga aurat keluargamu. Anak-anakmu yang perempuan suruh dinutup aurat. Mumpung masih kecil, ajarkan dia. Nah itu aurat. Nah bukan kata bunda. Nah itu perintah Allah sayang. Saya sedih kadang-kadang nengok ya. Tapi ya hidayah mutlak milih Allah ya. Jangankan anak ustad, anak influencer, anak nabi yang gak mau naik. Kapal. Tapi dosa kalau orang tua gak mengingatkan. Kalau tentang anaknya gak diingatkan, masih gak mempan itu beda cerita. Tapi kalau orang tua gak pernah memberikan peringatan, orang tuanya berdosa. Kecuali anak laki-laki jangan suruh pakai jilbab ya. Ini cerita anak perempuan. Ingatkan anak perempuanmu. Tutup aurat nak. Tutup aurat nak. Nah balik lagi tadi ke orang Indonesia. Kita makannya nasi. Begitu kena spageti, kena pizza, apa lagi? Hah? Kena burger, memang makan, katanya kenyang, tapi sampai leher ya budak itu. Balik lagi tadi ya. Kita balik lagi ke surah Al-Ahqaf 46 ayat 27. Semua usaha yang dilakukan oleh orang itu, apakah dia mau bermeditasi, dia mau hiking naik ke gunung, dia cari ketenangan di puncak-puncak gunung, dia cari ketenangan di tepi pantai, dia cari ketenangan katanya di mana lagi? Di dalam bak mandi. Dia berendam pakai es gitu untuk mencari ketenangan. Itu mungkin memberikan ketenangan sesaat. Inti dari ketenangan itu, abang akak adalah mengingat Allah. Tidak untuk berdebat, saya tidak mau berkelahi, abang benar, kakak benar, saya salah. Tapi saya pengen statement, satu-satunya cara yang bisa membuat kita tenang, balik ke Allah. Kalaupun abang akak dapat ketenangan, itu hanya obat penenang sesaat. Dia seperti obat-obat kimia yang masuk ke tubuh kita, yang sifatnya painkiller. dia membunuh rasa sakit di tempat sakit sebentar saja. habis itu dia akan sakit lagi. Maka kecanduan obat kita. kaya orang diabetes itu kan solusinya solusi singkat disuntikkan insulin. Ada yang insulinnya halal, ada yang insulinnya dari babi. Gimana mau berobat sembuh, abang kakak yang disuntikkan? Yang disuntikkan benda yang haram. Saya pernah ceritakan sama abang kakak, guru saya ngerukyah seorang datin, istri dari seorang datuk, orang kaya jabat di Malaysia, yang itu kena diabetes. Di rukyah itu langsung berontak gitu. Sama istrinya, jadi perempuan sama perempuan di rukyah. Itu berontak. Waktu ngomong sama jinnya, kan diajak ngobrol dialog. Kau ini ngapa gitu, enggak keluar-keluar. Dia bilang saya makan. Datin ini ngasih saya makan. Bingung si perukyahnya, ustadahnya itu. Kok bisa datin di ngasih makan? Tiap hari dikasih makan. Apa yang kau makan? Dia bilang gelatin. Saya makan gelatin tiap hari. Dari mana datin, masukkan gelatin? Suntikan insulin yang setiap hari disuntikkan. Itu ngandung babi. Di rukyah, suruh keluar, dibekam dengan izin Allah sembuh diabetesnya. Orang diabetes sama kakak, itu kan pankreasnya, tidak bisa memproduksi insulin. Sama pengobatan modern, disuntikkan insulin supaya instan. Kalau dalam pengobatan yang benar, perbaiki pankreasnya. Sehingga pankreas ini bisa memproduksi insulin yang asli. Begitu loh cara berpikirnya. Nah, painkiller-painkiller itu, hanya menyenangkan sesaat. Lalu didoktrinlah makan obat seumur hidup. Allah bilang, ini kan setiap penyakit lewat Rasulnya ya, setiap, kata baginda Rasulullah, setiap penyakit itu ada obatnya. Salah satu obat atau syifat yang kita yakini, saya tidak mau berdebat juga ya, abang-akak setuju boleh, tidak, tidak ada masalah. Nomor satu kalau saya di kamus syifat itu, nomor satu Al-Quran. ini best of the best. Saya sudah ketemu dengan izin Allah, banyak orang, walaupun belum terlalu banyak, tapi yang dengan izin Allah saya temui, yang sehat-sehat, sebagian besar itu dekat sama Quran. Saya ketemu orang sehat di Jepang, 89 tahun. Quran. Tegap, namanya Ramadan Saffa. Di Jepang baru 79 tahun. Eh, ya ya, 79 tahun dia di Jepang. Umurnya, sorry, umurnya 89, di Jepang dia 87 tahun. Umur dua tahun sudah hijrah ke Jepang. Berdiri tegap, ngomong sama saya itu tegap, pakai bahasa Inggris, nyupir seorang. Mantap, 89 tahun. Ada abah, ayahnya Bunda Leli, yang tempat saya nginap atas keuangan di Jepang itu, itu 88 tahun. Sama, Quran juga amalannya. Jadi siapapun yang pengen sehat, baliklah ke Quran. Murah meriah. Bukan berarti lari, tidak perlu ya. Soalnya saya nengok orang ini banyak juga yang lari ya, dari kenyataan gitu. Ada yang lari dari hutang, pura-pura lupa, insomnia dia. Yang kedua, yang saya tawarkan ke Antum, Kur'an, Madu, Habatul Sauda, Zam-zam. Minimal lima inilah. Quran, Madu, Habatul Sauda, Zam-zam, Bekam. Habatul Sauda, mereka tanya sama saya, yang ustad minum yang mana? Saya minum yang ini. Ini, seperti emas 24 karat. Perasan pertama, kapsulnya, cangkangnya, pakai, apa, gelatin sapi. Dan ini sudah halal. Saya minum yang ini. Banyak tibun nabawi, pengobatan ala nabi, itu rusak, gara-gara orang kita juga yang gak ngerti gitu. Jadi Habatul Sauda, itu kan hadisnya jelas ya. Obat dari segala penyakit, kecuali kematian. Pencegahan dia lebih baik, abang-abang. Jadi dia dua, fisik kita itu ada dua. Satu, lahir, Zohiron. Yang kedua, Batinan. Obat Batinan itu Quran. Ikut SOP. Kenapa tubuh kita remuk? Kenapa tubuh kita sakit? Sering bertentangan. Antara maunya Allah dengan maunya kita. Sering konflik tubuh kita tuh. Punya harta, bukannya disedekahkan, malah ditumpuk-tumpuk. Punya uang, harusnya keluarkan zakat, gak dibayarkan zakat. Itu yang bikin badan kita sakit. Protes dia. Harus dipakai sujud, gak dipakai sujud. Aurat laki-laki tuh. Jangan nampakkan, kan aurat laki-laki sampai lutut, abang-abang. Kau lari pagi, mamer-mamerkan aurat, ini segini terbuka, ini aurat. Jangan kira perempuan tidak punya aurat, laki-laki punya aurat juga. Jangan kau buka-buka auratmu. Pamerkan, posting di Instagram. Kayaknya sih keren gitu. Kau sedang pamer aurat. Yang main-main futsal, yang suka lari pagi, kan pakai cana-cana pendek, itu kasih tahu, itu aurat. Pakai legging dalaman. Laki-laki punya aurat juga. Wah, mana ada yang mau ustad, laki-laki tulang lunak tuh, yang melengkong-melengkong kayak budak tuh, suka dia. Ini syifat. Kita pakai waktu dimunzalan kan, waktu fit dengan Allah, kita ajak teman-teman push. Minum ini, minum ini, minum ini, minum ini. Bekam itu sunnah, kalau saya ya, bekam itu sunnah. Dah, titik, tak ada diskusi lagi. Saya pakai iman ya, mengimaninya nih, lima ini. berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin, tutup, pakai lima ini. Tapi tidak untuk berdebat ya, abang-akak mau pakai, boleh, enggak, enggak ada masalah. tugas saya sudah nyampaikan. Al-Quran, madu, habbatu sawda, zam-zam bekam. Banyak laki-laki tuh, enggak pernah bekam seumur hidupnya. Takut. Kalau perempuan, tempat dia buang, namanya haid. Kita laki-laki, mau haid dari mana? Darah itu, harus dikeluarkan. Takut usah, takut jarum. Saya bilang, ingat satu saja, bekam itu dilakukan oleh baginda Rasulullah. Dan bekam di Munzalan, kita siapkan timnya, itu bersih. Higienis. Iya kan? Alatnya, orang-orangnya, SOP-nya. Saya rutin tiap bulan, kadang-kadang sebulan dua kali bekam itu. Cuma satu saja yang saya pikirkan, Nabi Muhammad bekam. Dah titik. Banyak muslim ketakutan bekam. Kenapa? Itu darah yang kotor, itu keluar, lalu secara tidak langsung, tubuh ini akan memproduksi darah yang baru. Secara logika itu masuk. Keluarkan yang kotor, bikin yang baru. Keluarkan yang kotor, bikin yang baru. Wajah kusam, peredaran darah tidak lancar. Itu bekam. Bekam obatnya. Tak ada cara lain. Apa laki-laki? Kita mau glowing, masalah jerawat, apa segala anak-anak muda. Siapa yang belum pernah bekam di sini? Semua tahu saya yang laki-laki. Tak pernah? Takut? Seumur hidup tak pernah? Coba pejam mata. Bekam itu sunnah. Titik, udah. Saya tiap bulan, Pak Doktor. Mandi sebelum subuh. Kan lagi ngetrend sekarang, mandi es katanya kan? Lagi ngetrend mandi pakai es. Saya tidak tahu ya, tidak ngerti saya, terus terang tidak ngerti. Tapi kalau antum tanya sama saya, apa yang ayah merekomendasikan? Mandi sebelum subuh. Itu jauh lebih powerful, insya Allah. Kenapa? Saya sudah jalanin. Dari kapan ayaman? Tahun 99 saya sudah mulai mandi sebelum subuh. Belum lama sih baru tahun 99. Kan 99, 2000, 2024. Kan langsung tiga tahun ya. Berapa tahun 99 sampai sekarang? Hah? 15. Coba lah hitung betul-betul. 99, 2000, 2024. Oh tiga tahun ya. Hah? Berapa tahun? 25 tahun. Tahun? Iya. Tahun 99. Sejak digontor itu. Kenapa saya mandi sebelum subuh? Karena saya malas ngantri. Teman-teman saya mandi jam 6 semua. Jadi begitu kena bangunkan, saya langsung ngacir ke kamar mandi, langsung mandi subuh-subuh saya. Mandinya pun pakai cara abang akak, siram kaki dulu. Baru sini dahulukan sebelah kanan sampai di leher sini biarkan beberapa detik satu menit ke satu jam setengah boleh gak? Tidak di dalam. Sampai sini udah ya kan? Baru nanti siram kepala. Nah kesalahan orang selama ini mandi siram langsung kepala. Nah itu yang banyak jatuh di kamar mandi itu. Coba, coba. Mandi sebelum subuh. Sehat. Doanya, mau saya kasih doanya? Allahumma paksain. Apa? Kau tak bisa maksa istrimu. Kau tak bisa maksa suamimu. Yang bisa kau paksa dirimu sendiri. Bangun nak, bangun. Bangun bang, bangun kak. Sehat tuh mahal. Sehat lah untuk bermanfaat. Sehat lah untuk taat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.